Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak final Ajang Sea Games 2023, usai menang tipis 3-2 atas Vietnam. Pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam berlangsung di Olympic Stadium Non-Hompen, Sabtu, 13 Mei 2033, pukul 17 Wita. Empat gol yang berhasil tercipta di babak pertama masing-masing diciptakan Iko Mangputra, Muhammad Ferrari dan Muhammad Taufani lalu dibalas oleh Fantum dengan gol bunuh diri. Pada awal babak, pertandingan kedua tim bermain dengan intensitas yang cukup tinggi. Gol pertama berhasil diciptakan Iko Mangputra di menit ke-9. Pemain bertahan Timnas Indonesia ini sukses memanfaatkan lemparan jarak jauh dari Pratama Arhan, sehingga Indonesia unggul 1-0. Tepatnya pada menit ke-35, Vietnam berhasil menyamakan skor 1-1 lewat Fantum Win. Pada menit ke-45 dengan tambahan waktu 3 menit, pemain Indonesia terpancing emosi usai pemain Vietnam melakukan provokasi. Berawal dari pelanggaran Komang Teguh terhadap pemain Vietnam. Tapi pemain Vietnam lainnya yaitu Von Min Trong mencoba mendorong Komang. Aksi Von Min Trong itu memancing emosi Alfeandra Dewanga hingga akhirnya dapat kartu kuning. Masuk ke babak kedua, Vietnam tampak tampil lebih dominan dan menguasai jalannya pertandingan atas Indonesia. Indonesia hanya mengandalkan serangan balik, dan beberapa kali berhasil menciptakan peluang. Pada menit ke-53, Arhan melepaskan lemparan ke dalam jarak jauh langsung ke mulut gawang lalu di tepi skiper Vietnam. Bola kemudian jatuh ke arah Marcelino yang langsung melepaskan tembakan dan sempat menyentuh kaki Ferrari dan tercipta gol. Skor 21 untuk Indonesia Pada menit ke-60, malapetaka untuk Indonesia pun terjadi. Pratama Arhan harus diganjar kartu kuning kedua yang berbuah kartu merah. Pratama Arhan melakukan protes kepada wasit usai mendapatkan kartu merah. Setelah itu dia keluar lapangan dengan wajah kesal. Unggul jumlah pemain, membuat Vietnam lebih mendominasi jalannya pertandingan dan berupaya untuk menyamakan kedudukan. Pada menit ke-79, Vietnam berhasil menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Bagas Kava saat berusaha membuang bola. Berawal dari umpan silang Nguyen Ngo Teng dari sisi kanan ke kotak penalti Indonesia. Berhasil disambut oleh Xuantin Bin lalu bola liar berusaha dibuang bagas, tapi justru masuk ke gawang sendiri. Skor kembali berubah 2-2. Ketika laga sepertinya akan berakhir imbang Muhammad Taufani muncul sebagai pahlawan lewat golnya di menit ke-90 dengan tambahan waktu 8 menit. Gol tersebut sekaligus menjadi gol penutup dan membuat Indonesia melangkah ke babak final SEA Games 2023 Kamboja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!